Hi everyone, welcome to my second Q&A video So, today is the day that I finally hit 100.000 YouTube subscribers So, ya, kemarin aku kayak semacam open Q&A di Instagram Jadi, hari ini aku bakal jawabin beberapa pertanyaan dari kalian So, let's get started Oke, pertanyaan pertama dari Hichan Lavan Lebih takut sama hantu atau sama pareman tukang palak? Lebih takut sama Tuhan Next, dari Rani Isna ini Bantere, aku mau tanya, kenalan sama cewek yang sekarang itu udah dimana? Masih satu daerah apa beda? Kemarin-kemarin bilang masih sendiri, eh taunya sekarang udah lamaran, please jawab Well, actually, I met her on Tinder a couple weeks ago It's kinda like dating social media Itu kayak semacam aplikasi cari jodoh Tinder, gue rasa kalian tau Tinder itu apa Jadi, ya, aku ketemu sama dia sekitar beberapa minggu yang lalu Dan setelah aku kenal sama dia Aku gak langsung yang directly ask her to be my girlfriend I met her parents instead Ya, jadi begitulah, aku kenal sama yang sekarang Oke, pertanyaan selanjutnya Sejak kapan pake kacamata, Kak? Itu rambut mau digondrongin atau mau digundulin? Hashtag tanya Teresa Well, aku udah pake kacamata dari tahun 2006 Pas masih kelas 1 SMA Dan rambut mau digondrongin atau digundulin? Sebenernya aku pengen banget digondrong lagi But I think she doesn't let me do that Punya hobi nyanyi sejak kapan? Kok bisa lebih minat ke musik dibanding olahraga? Aku udah suka musik Dan suka nyanyi tuh dari kecil sebenernya Pas masih SD, aku sempet bikin kayak boy band cover Lagu-lagu Westlife dan Backstreet Boys But pada saat itu aku belum main musik Aku mulai serius di musik sejak aku kelas 3 SMA Kalau gak salah Sekitar tahun 2004 atau 2005 Bang Teresa mulai cover lagu dan nge-youtube dari umur berapa? Dan tahun berapa? Kakak kuliah gak? Apa gak mengganggu kuliah bang? Atau abang kerja gitu? Abang kakak? Aku mulai nge-youtube dari tahun 2012 Tapi pada saat itu aku gak intens Yang kayak upload seminggu sekali Lebih ke kayak 2 atau 3 bulan sekali Tapi belakangan ini dari tahun 2016 Aku baru konsisten upload kayak seminggu sekali Atau seminggu 2 kali Ya, begitu lah Terus, aku gak kuliah Jadi bikin video gak bakal mengganggu aktivitas aku Karena aktivitas aku ya cuma bikin video gitu Pertama kali ketemu Mbak Yunita Cunali Dimana bang? On Tinder? Bang, aku sering liat story abang nge-post kebab Emang gimana rasanya? Enak banget ya? Aku menyuka kebab sih Enak banget soalnya Yang biasa aku makan itu namanya kebab frozen Dan aku belinya di atmogi underscore acut Nah, buat kalian yang penyuka kebab Dan pengen rasa kebab frozen itu seperti apa Kalian langsung aja follow Instagramnya disini Pertama kali rekaman alatnya apa aja bang? Dulu pas masih aku pake laptop Samsung yang jadul itu Aku pake Audacity untuk softwarenya Karena itu software yang paling ringan untuk laptop Yang RAMnya gak sampe 2GB And I did really use some kind like recording microphone Or professional recording stuff Ya, dulu aku masih pake microphone yang ada di earphone ini Untuk rekam gitar akustik dan rekam vocal Ya, karena dulu aku masih belum punya cukup uang Untuk beli-beli alat-alat rekaman Dan beli-beli kamera yang bagus Jadi ya, dulu aku masih pake ini untuk mulai Dan dulu aku rekamnya masih pake kamera handphone yang kecil itu Dan aku editnya masih pake Windows Movie Maker Jadi buat kalian yang pengen mulai bikin konten di Youtube dan Instagram Jangan tunggu kalian sampe punya alat yang lengkap Baru kalian mulai Tapi mulai aja dulu dari hal-hal yang kayak gini Profesi kakak yang sesungguhnya apa? Dalam kurung pekerjaan Dulu aku ngajar di lembaga pendidikan gitu Tapi udah 2 tahun ini aku berhenti Dan aku mutusin buat lebih fokus Bikin konten di Youtube dan di Instagram Ya, jadi sekarang aku gak punya pekerjaan yang literally kayak masuk pagi pulang sore Kakak akan membuat album atau ada niatan untuk membuatnya? Tentang apa? Tentang apa? Tentang apa? Dan alasannya Sebenernya aku punya resolusi kayak pengen punya rencana bikin album untuk tahun ini Pengen punya album sendiri Tapi kayaknya aku cancel dulu untuk tahun ini Because I got a lot of things to do for this year Ya, jadi kayaknya mungkin tahun depan Tentang jatuh cinta Mostly, ya Tentang jatuh cinta Sebenernya tipe cinta bang Gimana sih? Yang kayak gini Bagaimana kakak bisa dapetin followers yang banyak gitu? Ya, beli lah Ceritain masa SMA-nya Aku gak punya masa SMA yang cukup bahagia pada saat itu Di tahun 2006 sampai tahun 2008 Masa SMA-ku kayak masa SMA anak-anak pada umumnya I wasn't really smart back then I mean, like Aku orang biasa aja Ya, aku gak punya masa-masa SMA yang cukup bahagia pada saat itu Aku cukup, aku gak pintar di sekolah Dan aku gak cukup populer juga di sekolah Ya, jadi begitulah Hal memalukan apa yang pernah dilakuin di depan umum Dan gak akan terlupakan Aku pernah satu bus sama perempuan di sebelahku Dan aku muntah di depan dia Oh my god, like Seriously? Main ke rumah yuk Siapa tau mama suka Tidak bisa ibu Nanti pacar saya marah Satu alasan kenapa gak mau cek bahagian liat DM Terlalu banyak ibu Jadi saya gak punya waktu yang kayak bacain semua DM Apalagi balas Beberapa aku baca Tapi gak semua yang aku balas Jadi ya Kalau kalian mau interaksi sama aku Silahkan follow aku di Twitter Di atereza underscore 969 Di situ aku bakal jawab semua pertanyaan kalian Di situ aku bakal bahas mention-mention kalian Dan aku juga bakal call back kalian di situ Jadi ya, jangan lupa follow Twitterku di sini Kapan collab sama Hermadisha, Diandra, dan MDTLG lagi? I miss them so much I mean like I wasn't really able to talk to them directly Like they have their own business Anggin karena masing-masing sibuk Yang kayak CJG udah jadi Follow-an sekarang aku Dengan kesibukan aku yang kayak sekarang ini Dan Hermadisha juga dengan kuliah dia Jadi masing-masing kita sibuk Jadi ya mungkin nanti kami bakal college lagi kayak dulu Tunggu aja Cerita awal mula kenal Brandon Wood dong Gue tau lu dari dia Hahaha Well buat yang gak kenal sama Brandon Wood He's my friend Not really close friend Like we never met in person before Dia itu mantan personel before he exit Before he decided to quit Dan aku berteman lumayan dekat sama dia Yang kayak kita sering chatting bareng Dan ke depan mungkin aku bakal college juga sama dia Doraemon or Spongebob? What about Dora the Explorer? Kata Reza punya phobia gak? I'm not sure I don't think it is like literally phobia Tapi aku gak suka sama durian Jadi kalau misalnya di rumah orang tua aku beli durian Atau yang terbuat dari durian Aku biasanya gak makan Karena aku gak suka Is it phobia? No I don't think so Gak ada kepengen ngadain meet and greet di Jakarta atau Begasi gak kau? Oh my god Really? Seriously meet and greet? I'm not that big They don't really want to purchase this kind of ticket For just meet and greet with me But I'll be so We'll see Aku gak sebesar itu buat ngadain meet and greet Jadi mungkin nanti lagi kita liat Gaji Youtube berapa bak? Mau tau lu Heza Tereza are you more to an introvert? Oh am I introvert? I don't think so I mean I don't consider myself as introvert Aku gak bilang kalau diriku ini introvert Karena di kehidupan nyata memang aku banyak ngomong di lingkaranku sendiri Tapi aku bukan tipikal orang yang banyak ngomong di lingkaran orang-orang baru Misalnya kayak baru kenalan sama orang Aku gak terlalu suka yang kayak ngeluarin suara atau gak terlalu suka juga untuk banyak ngomong Tapi di beberapa situasi aku lebih suka berada seorang diri di kamar Dan aku tahan gak keluar rumah selama berhari-hari Kalau misalnya aku lagi pengen sendiri Jadi ya menurutku menghabiskan waktu seorang diri di kamar itu lebih banyak dapat inspirasi Daripada aku keluar sama temen-temenku And hang out somewhere di coffee shop Jadi ya aku lebih suka sendiri Tapi aku gak bilang kalau diriku ini introvert Oke itu aja buat Q&R ini Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah Atau kalian kira-kira punya ide apa Aku harus bikin video yang kayak gimana lagi untuk ke depan Atau cukup aku bikin cover Atau probably I have to do some vlogs Maybe Okay, I think it's enough for today Don't forget to like, share, comment, and subscribe And thanks for watching Bye